Selamat datang di T98 Misteri Kali ini kami dan tim menuju kota Subang Dimana terdapat gedung tua Yang konon diisi oleh banyak makhluk-makhluk astral Yang cukup jahil Ikuti jejak misteri di T98 Misteri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita di T98 Misteri Dan kali ini tepatnya saya sedang berada di Jawa Barat Di Kabupaten Subang Dan kali ini kita akan melakukan uji nyali Dan akan ditemani sama Kiawang dan Kang Ipin Kang Awang sama Kang Ipin boleh untuk berbicara Kang ini penjelasan bangunan ini seperti apa ya Ada bangunan apa dulunya Kalau masalah bangunan sih awal dari pertama itu gedung balet Cuma dari tahun 80-an Kalau bahasalah sosok-sosok keganjilan-keganjilan itu udah sering Sering muncul kadang-kadang yang mencoba ular Yang seperti besarnya kayak apa gitu Terus kadang-kadang orang yang lewat aja ditakutin Kalau nampak selalu nampak Karena bangunan dari tahun 80-an Bukan tahun keinginian bukan Dari tahun 80-an Karena sosok-sosok ini kadang-kadang kalau bisa keluar dari situ Dari sini Terus kadang-kadang dari gudang ini yang di atas Terus sampai orang pun melihat itu ular Ular Mata wujud ular Wujud ular Atau itu pun ular-ular ataupun pusaka Kita sih yang penting udah dijahilin Jadi banyak yang keganjilan-keganjilan Ya diungkapkan lagi dengan satu dikasih lebih panjang dan lebih cerita Nanti ada pembicaraan lebih panjang lebih banyak dari Untuk Kang Awang Dari sisi penglihatan Kang Awang Ada apa ini ya? Kalau saya lihat perspek kebelakangan ini Dulu ini tempat Terakat orang ya Dan setelah orang itu meninggal atau pindah mungkin Kayaknya sih meninggal Dan gudung ini dipergunakan seperti sarang walet Ya memang kalau yang tadi Kang Ipin sampaikan tadi Kalau dari tahun 80 sampai dengan sekarang mungkin udah hampir 41 tahun ya Dimana kalau tempat kosong, gudung kosong itu pasti Kalau tidak ditepatin manusia Pasti akan ada makhluk-makhluk astral yang akan tinggal disini Ya mungkin dengan sosok-sosok yang tadi sampaikan saya bersama Kang Ipin tadi memang betul Dan gak cuma itu mungkin banyak lagi ya Pak ya Seperti kuntilanak atau mungkin apa disini Ya kalau tidak percaya atau bagaimana ya Mungkin dari masyarakat yang sekitar sini ya Karena itu uji nyali ada yang uji nyali Nanti dari warga sini ada yang berpartisipasi untuk uji nyali ya? Biar menjadi kelihatan dalam keberaniannya seperti apa dan sosoknya seperti apa Ya Kang Ipin bisa dipanggil untuk peserta uji nyalinya Atau yang ingin berpartisipasi untuk uji nyali? Ya ya coba katanya dia mau menangtang dengan satu si Rian Coba tolong dong ke sini Tolong dibuka dulu maskernya Untuk mas Rian sendiri keseharian sehari-hari itu apa ya profesinya? Bertagang 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 ya Oke Pemeriksa Ditunggu aja Kita akan segera melakukan eksekusi uji nyalinya Tunggu Tidaklah cukup mudah untuk menuju ke sini Karena kami harus melalui perkebunan yang sangat sepi Sunyi Sunyi Juga gelap Tempat ini sangat sempurna untuk makhluk-makhluk astral Ada seorang pemuda Yang ingin mencoba keberaniannya Untuk beradu nyali Dengan makhluk-makhluk astral Penghuni gedung dan rumah tua ini Dia adalah yang bernyali besar Bernama Rian Rian akan mencoba Keusilan Dan keberaniannya Untuk Berhadapan langsung Dengan makhluk-makhluk astral Ya Mas Rian Ini tempat yang akan diuji nyalikan Nanti ada interaksi apapun yang terjadi di sini Jangan kaget Jangan atau apa Tetap tenang Jangan gelisah atau apa Nanti jika sudah Tidak merasakan Yang dirasakan badannya Mas Rian gak enak Kasih kode atau Apa gitu Untuk kru-kru Kita berada di luar gedung Oke Saya tinggal ya Selamat Bencoba Selamat menikmati Selamat menikmati Apa itu Selamat menikmati Ya gimana Mas Rian Mas Rian yang dirasa Di tempat ini apa aja tadi Ada interaksi apa aja Ini tadi ada suara Empar-emparan Ini ada Pergerakan Kayu ini Suaranya Kenceng ya Iya kenceng Oke Terima kasih Mas Rian Atas partisipasinya Untuk Uji nyali Di tempat Gedung ini Saya ucapkan terima kasih Mas Rian Demikianlah Untuk uji nyali Untuk uji nyali kali ini Dan untuk tadi peserta uji nyali Mas Rian Dinyatakan gagal Karena Gangguan dari mahluk astral Sangat Besar Atau Lebih dominan Yang negatifnya Oke Untuk Kang Ipin Gimana Tadi dari layar monitor Pandangannya Seperti apa Apa yang mahluk-mahluk apa Yang bermunculan Ketika uji nyali Ya Kalau Permunculannya Karena Sirian itu Dari ketakutan Ya mungkin Makhluk astral Yang bahasa Kayakuntik Ataupun Orang-orang yang gak seneng Bangsa makhluk-makhluk Makhluk jinnya Ataupun Kekuasa-kekuasa Dari situnya Karena Dengan satu Digoyang-goyangkan Dengan satu Sirian Sampai melakukan Angkat tangan Terus Karena dia Memberanikan Akhirnya Dia sudah bisa Membuktikan Dengan Dia sendiri Sirian Dengan selainnya Di Nanti Kita akan Bicarakan lagi Soalnya Kang Awang Untuk Dari Kang Awang Pandangannya Dari Peserta uji nyali Tadi Dari layar monitor Apa saja Yang Kang Awang Lihat Ya tadi Saya Sampai Dari awal Ya Kalau memang Memang Tepat Gedung kosong Yang tadi Untuk uji nyali Tadi Memang sudah banyak Karena sudah Puluhan tahun Ya tinggal di situ Jadi Siapapun yang datang Kesitu Pasti banyak Yang Enggak Khususnya Siapapun yang Berusaha Dinyali di situ Ya Mohon maaf Pasti Pasti akan Dari kodaan Kodaan Yang tadi Ada yang Ada yang Nimpuk Ada yang Sebagainya Memang Tadi yang Disampaikan dari awal Memang Tidak Tidak Hal yang Tidak Kita Injinkan Ya Demikianlah Untuk Malam Hari ini Untuk penelusuran Malam Hari ini Kita Akan Kembali lagi Ikuti terus T98 Misteri Sampai jumpa 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 Terima kasih.